Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di Jakarta ada tokoh buah serba ada bernama Cimehong. Buah dan makanan dijual serba mehong alias mahal. Meskipun begitu tetap diberupan beli hingga menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulannya. Ya inilah Cimehong, wanita penjual buah dan aneka makanan di Jakarta Utara yang viral di Jagad Maya. Bagaimana tidak semua makanan di tokonya dijual mehong alias mahal. Cimehong jeli melihat peluang promosi dari media sosial hingga rajin mengunggah video dan foto produk mehongnya. Karena itu pemberian nitrogen ya, bukan sebenarnya kalau dibilang mehong enggak juga. Mungkin yang bilang mehong itu kalau mendang-mending yang enggak tahu buah, contohnya aja seperti buah ini kan ya. Yang buah-buah naga biasa di pasar ada yang bilang 10 ribu, ini kalau dibilang 500 ribu. Itu modalnya kita sendiri udah ratusan. Viral karena mahal, Cimehong menjual makanan dengan kualitas yang premium serta makanan dengan kualitas baik dan bebas MSK. Dalam sebulan Cimehong diperkirakan bisa mendapatkan omset puluhan juta rupiah. Kualitas baik itu kan juga lumayan mehong ya, udah bisa satu emat. Listringnya juga mehong, kita bayar listringnya aja udah 30 jutaan sebulan. Mungkin juga awal-awal juga ini, mungkin karena kemarin juga viral, ya itu rame gitu kan. Nah itu juga, ya itu jadi enggak tentu, enggak bisa diprediksi gitu. Harga makanannya paling murah mulai dari 5 ribu rupiah untuk sayuran jenis petai. Sedangkan yang paling mehong alias mahal, ada durian musangking yang dijual dengan harga di atas 1 juta rupiah. Dari Jakarta, Anissa Setia Rani, Ari Setiawan, Ainyus Melaporkan. Terima kasih telah menonton!